Kepala Palu, KPP Pratama Palu Public Hearing Standar Pelayanan ajak wajib-bajak berkeliling kantor. KPP Pratama Palu mengundang sejumlah pihak dari unsur media, instansi pemerintah, LSM, Akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat dalam public hearing standar pelayanan. Public hearing itu digelar kantor pajak di Jalan Mohyamin, nomor 35, Kelurahan, Patura Utara, Ketematan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reposan rekan salam. Ya, rekan suta. Ya, salam. Bisa dijelaskan tujuan KPP Pratama Palu melakukan public hearing standar pelayanan tersebut. Baik, terima kasih rekan suta dan tribunan sekalian. Dapat kami informasikan, KPP Pratama Palu itu mengundang sejumlah pihak dari unsur media, instansi pemerintahan, LSM, Akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat dalam public hearing standar pelayanan Rabu kemarin. Public hearing itu digelar di kantor pajak Palu, Jalan Mohyamin, Kelurahan, Satura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, perwakilan itu diantaranya tokoh masyarakat oleh Suprianto, LSM dalam hal ini PSMTI Sulteng Ujaya Candra, instansi pemerintahan dalam hal ini diwakili oleh perwakilan Camat Palu Selatan, Akademisi dari Setia Pancak Wakti Abdul Laman Tahir, serta unsur media dari Tribun Palu dan LPP RI Palu. Kepala KPP Pratama Palu, Bangunur Cahya Kurniawan, membawa tamu undangan untuk ofestur atau alias berkeliling kantor. Tamu undangan pun berkesempatan melihat secara detail masing-masing ruangan yang ada di dalam kantor pajak Palu yang baru tersebut. Fasilitas kantor pajak Palu antara lain ada loket TPT, loket konsultasi, ruang tunggu, layanan mandiri, pojok manginu, dan membaca. Selain itu, kantor pajak Palu juga ramah anak sebab adanya fasilitas atau ruangan bermain anak. Fasilitas lainnya seperti toiletnya pun ada yang khusus untuk disabilitas, tekan suta. Ya, Salam. Kemudian apa harapan KPP Pratama Palu dari public hearing tersebut? Baik. Kepala kantor pajak Palu, Bangunur Cahya Kurniawan, mengatakan saat ini kantor pajak di kota Palu itu sudah menggunakan konsep flexible working space. Dia pun menjelaskan, dengan adanya public hearing, dalam dapat memberikan masukan maupun saran untuk pelayanan KPP Pratama Palu mendatang. Mereka sebagai pelayanan publik tentu ingin melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka, memberikan pelayanan terbaik untuk stakeholder mereka. Kalau dari segi pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Palu, dari semua dimensi itu akan bisa meningkatkan kepuasan dari wajib pajak. Yang nantinya ujungnya itu adalah bisa merealisasikan penerimaan pajak. Kepala kantor pajak Palu itu berharap di kiri kali ini dapat meningkatkan dan optimalisasi pelayanan-pelayanan yang ada di KPP Pratama Palu. Diketahui juga jumlah pegawai di KPP Pratama Palu itu sebanyak 123 orang, dengan jumlah wajib pajak itu yang aktif kurang lebih 124.073. Dan tugas fungsi KPP Pratama Palu antara lain itu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak. Selain itu melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak, perkan sutra. Kami akan menampilkan wawancara reporter kami dengan Kepala KPP Pratama Palu, Bangunur Cahaya Kurniawan. Berikut videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami di sini ingin sebagai pelayan publik tentu ingin melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk segoda kami. Jadi ada dua menurut saya, yang satu saya yakin dengan pelayanan kami yang kami berikan dari semua dimensi, itu akan bisa meningkatkan kekuasaan dari wajibacat, kepatuan wajibacat, dan ujungnya adalah merealisasikan, bisa merealisasikan penerimaan wajibacat. Terima kasih telah laporan dokter Kami yang ada di Kota Palu. Berikan salam, terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!